Apa yang dilakukan Pemprov DKI setelah mendapat sorotan sudah bersama kami Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anies Selamat sore, Waalaikumsalam Mas Davi, Mbak April Baik, Pak Anies kita ketahui bahwa ini sempat menjadi viral apa yang terjadi di Dinas Pendidikan khususnya pengadaan anggaran khusus untuk beberapa jenis alat tulis begitu ya kemudian apa sebenarnya yang terjadi sih Pak Anies sehingga memang angka-angka tersebut bisa muncul gitu dan menjadi viral di publik Ya, jadi begini angka-angka itu ada di dalam data anggaran rencana anggaran kita nah saya ingin sampaikan bahwa ini adalah masalah yang terjadi karena sistem yang kita gunakan itu mengikuti sebuah proses yang harus semuanya dirinci secara detil jadi ketika menyusun anggaran itu ada namanya kegiatan di bawahnya kegiatan nanti ada istilahnya rekening lalu ada komponen nah sesungguhnya yang dibutuhkan adalah sampai kegiatan saja saya beri ilustrasi misalnya kegiatan mengadakan panggung keseni panggung kesenian lalu dialokasikan anggaran 1 miliar itu nanti kemudian disusun di bawahnya apa saja komponennya nah yang terjadi adalah sistem yang ada mengharuskan kegiatan-kegiatan itu ditulis sampai komponennya di saat belum tentu ada komponennya yang sudah siap jadi bila ada staff yang sudah menyiapkan semuanya komponennya ada mereka bisa menuliskan tapi bila sudah menyiapkan tapi tidak ada komponennya maka mereka akan memilih apa saja yang ada yang penting jumlahnya sampai angka 1 miliar kenapa? karena di kemudian hari ini akan direview lalu nanti akan diganti yang sesuai yang ketika komponennya sudah disiapkan atau unsur anggarannya jadi kalau panggung seni nanti ada sewa mikrofon ada sewa sound system ada itu semua nah besarannya itu dimasukkan apa saja yang penting dapat 1 miliar nah sistem ini sudah terjadi bertahun-tahun ini adalah sistem digital tetapi ketika sampai pada pengisian ini yang saya istilahkan dari kemarin bukan smart karena pengisiannya mengharuskan checking manual kejadian ini kan untuk 2020 ini sekarang saya tunjukkan angka ini tahun 2017 apa yang menarik disini? ini tahun 2017 beli penghapus 53 miliar beli penghapus ya Pak? dan disini dituliskan penghapusnya itu untuk 600 ribu anak selama 12 bulan jadi 600 ribu anak akan dapat penghapus papan tulis tiap bulan sekali selama 12 bulan ini dimasukkan untuk apa? untuk mereka mencapai angka 53 miliar ini tahun 2017 ya jadi bukan tahun ini ini saya mau menunjukkan bahwa problem ini ada sewa sistem lalu apa yang terjadi? setelah proses review ini dilakukan bulan januari, februari, maret lalu nanti akan dilakukan review review itu mereka nanti mengkoreksi dan kemudian setelah dikoreksi angka yang terjadi adalah 0 tidak ada itu belanja papan tulis di angka finalnya tapi pada saat perencanaan ada itu angkanya apa yang terjadi? karena dalam sistem yang ada sekarang diharuskan memasukkan angka 53 miliar sebagai kegiatannya komponennya belum ada karena komponen belum ada dia masukkan komponen apa yang ada ya? lalu ketemu penghapus itu sudah ada ya sudah isi dulu penghapus masukkan di situ yang penting tercapai angka 53 miliar nanti dalam perjalanan dikoreksi ini terjadi bertahun-tahun apakah kami tidak menyadari? menyadari kami menyadari sekali karena itu sejak tahun lalu kita langsung siapkan pergantian sistem kenapa dari kemarin kita tidak bicarakan? karena kalau ini dibicarakan secara terbuka apa yang muncul? lalu semua ke belakang nanti akan terlihat ini angka-angka seperti ini silahkan datang ke website namanya apbd.jakarta.goid anda bisa lihat 2016 tidak ada datanya 2015 tidak ada datanya anda lihat 2017-2018 nanti anda akan terlihat di situ betapa selama ini perencanaan kita adalah yang penting memasukkan komponen isinya apa tergantung nanti ketahuan apa tidak oke nah ketika yang mengerjakan menemukan sudah komponen yang benar maka tidak ada masalah tapi ketika dia tidak menemukan komponen padahal dia harus memasukkan angka 53 miliar dicari komponen apapun masuk di situ inilah yang sekarang kami upgrade karena itu saya katakan tadi sistem yang kita bangun sekarang itu adalah sistem yang bisa mendeteksi jadi saya beri contoh sistem seperti ini itu seperti begini kita membuat MS Word untuk menulis tapi ketika kita mau menghitung berapa jumlah kata di MS Word itu kita harus mencari jumlah katanya secara manual satu persatu kita lihatin berapa jumlah kata dalam naskahnya itu namanya digital tapi not smart sama seperti kegiatan ini ini untuk bos di sistem yang kita bangun bila memasukkan angka yang tidak masuk akal ditolak seperti contoh kalau kita menuliskan riwayat hidup diminta menulis pakai kertas kita tulis nama tanggal lahir kalau pakai kertas kita bisa menuliskan tanggal lahir kapan saja tapi kalau digital bisa dicek benar apa tidak misalnya saya tulis tanggal lahir saya 31 Februari kalau sistemnya digital dan smart begitu saya masukkan 31 Februari langsung ditolak karena nggak mungkin 31 Februari tapi bila tidak smart itu lolos nah ini yang terjadi sistemnya digital tapi pengecekannya manual jadi kalaupun saya kita semua misalnya tadi MS Word kita tulis setelah selesai naskahnya kita hitung 13 jam pun kita menghitung naskah itu itu prosesnya tetap manual nah sekarang kita dalam situasi mengupgrade alhamdulillah sistemnya sudah jadi sesungguhnya nanti saya akan umumkan ini ketika model dilakukan tahun 2020 tahun depan bulan Januari sudah jadi semuanya sudah siap saya bahkan bisa tunjukkan di sini bahkan kita semua sudah sudah menyiapkan ini untuk bisa kita lakukan di baik Pak Anies sebelum menunjukkan mohon maaf sebelum menunjukkan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini selamat menunjukkan di sini selamat menunjukkan di sini selamat menunjukkan di sini selamat menunjukkan di sini